Hai Assalamualaikum sahabat youtuber kali ini kita akan membahas cara ubah pengapian kelistrikan reking dari AC ke DC baiklah kita buka dulu magnetnya karena kita akan mengganti sepul yaitu sepul pengisian sepul kelistrikan sepul lampu bisa jadi kebanyakan yang bilang gitu kita gunakan tracker menggunakan tracker ini harus memutarnya ke kiri lalu selanjutnya kita putarkan ke kanan untuk melepas magnetnya nah seperti ini yang harus kita ganti kita gulung-gulung ke tukang gulung spool bikin dua keluaran jadi dua kabel yang keluar tukang sepul biasanya tahu oke sobat youtuber seperti ini penampakan sepul yang sudah digulung ulang dan menggunakan hanya dua kabel saya minta kabelnya lebih tebal sedikit nantinya kita pasang lagi kembali tapi untuk memasangnya kita harus membuka dudukan sepul biar bisa masukin kabelnya dari belakang gunakan kabel yang lama oh ya sekalian juga saya mau ganti full cdi sama harus membongkar dulu dudukannya nanti dipasang lewat belakang dan ini lampu yang akan kita pakai setelah memakai kabel nanti namun kita coba dulu pakai lampu aslinya air-raking nanti kita coba nanti ada videonya kita buka dulu piringan dudukan sepul ada dua baut kalian cek ada nggak yang bocor-bocor silnya oke penampakan pemasangan kabel gunakan kabel yang lama untuk sepul pengisian tadi gunakan kabel yang lama aja jadi nggak perlu masang kabel yang baru kabel yang lama tadi digunain langsung aja dipasang di kabel sepul bisa mungkin kita sebenarnya disoder biar lebih kuat Soder yang rapi biar nggak nyenggol ke sesama kabel biar nggak porcelain oke baik kita pasang lagi seperti ini pemasangannya lanjut pemasangan magnet jangan lupa cek lagi sepinya sesuaikan sepi dengan coaan yang ada di magnet jangan lupa pasang ringnya lalu kita kencangkan harus diganjel dulu pakai baut sedikit apa 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 nah, mana? nah, ini mantap jadi, ini tuh kita pasang timok taiga penampakan kiprok taigernya lebih besar dari kiprok air raking ada 5 pin atau 5 kabel dalam satu soket oke, lanjut kita buka dulu karena kita harus membuang kiprok yang lama lakukan dengan senyum ya, ini penampakan kiprok taigernya yang mempunyai 5 pin atau 5 kabel yang paling bawah ini masukkan dari sepul nanti akan keluarannya diatasnya keluar diatasnya dirubah dengan kabel warna merah langsung sambung ke positif aki sedangkan yang bawah dari sepul juga dari bawah keluarnya jadi kabel hitam sambungkan ke negatif atau sambungkan ke negatif aki atau ke body sedangkan yang tengah untuk kontrol apabila overcharger kiprok taigernya oke bro, udah terpasang ini soket tigernya mohon disimak biar nggak salah jadi soket punya air raking tadi ini udah saya putus udah saya sambung nah biar nggak salah ini tolong diperhatikan coba dilihat untuk yang di ini ada depan ya ipok tigernya untuk yang bagian bawah itu warna kabelnya putih terus diatasnya kabel merah dimasukin ini kabelnya merah terus untuk yang di sebelah sini ini kabel kuning leres merah masuk ke sini keluarnya kabel masa kabel hitam terus yang ini nanti kita sambungkan ke kabel warna coklat ini kabel ini adalah kabel sensor apabila akinya penuh maka arus api dilarikan ke lampu depan jadi kita lanjutkan memasang kiprok ini dan kita akan segera mencobanya oke check it out oke kita coba kita kita tanpa hidup ke mesin tadi udah hidup lampunya tapi ini masih menggunakan bolham model lama apa yang model H6 apa H5 ini lampunya meredup kita tembak bukan lampu jauh tuh lampunya lama-lama lampunya lama-lama gedrop-gedrop teredup tidak kuat ngisi lagi ngedrop lagi kita nyalain mesin misi sebentar kita hidupkan dia lama-lama lampunya melacak sendiri tidak terkejar tidak terkejar pengisian jadi ini tidak bisa dipakai walaupun sudah pakai kiprok trigger kalau masih menggunakan lampu lampu yang seperti ini seperti ini sobat akhirnya masih ngedrop oke ya baik kita akan menggunakan lampu yang ini aja ini super terang tapi jangan sampai membahayakan orang yang di depan kita oke udah selesai pemasangan ini penampakannya wah lumayan terang nih kamera saya aja nggak bisa nahan silau nya oke sobat youtuber terima kasih udah menonton tutorial saya jika berkenan silahkan subscribe tinggalkan komen nanti akan saya balas sampai jumpa di video berikutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gaspol